Dapet cuan dari saham sih udah biasa, tapi kalau dari saham bisa jadi modal usaha, buah banget kan? Nah, di video ini saya Shirley perencana keuangan dan finansialku akan kupas tuntas gimana caranya. Waktu itu saya pernah ngobrol sama Bapak Wisnu dari Pegadaian tentang Gade Efek. Kalau Sobat Finansialku belum nonton, boleh deh tonton dulu video ini. Kalian bisa langsung aja klik tombol i atau link yang ada di description box. Di sana juga ada timestamp, jadi Sobat Finansialku bisa langsung cari video apa yang kalian butuhkan. Oke, di video ini saya masih mau ngomongin tentang Gade Efek ya. Nyambung dari video sebelumnya, ternyata Gade Efek ini bisa loh jadi modal usaha untuk kamu para pebisnis. Biar lebih seru ngobrolnya, saya mau ajak teman saya dari Pegadaian. Yuk, langsung aja kita ngobrol. Halo Mas Muhammad Gabriel. Halo Mas Shirley, apa kabar Ma? Baik, gimana kabarnya juga Mas? Kabar baik, Alhamdulillah sehat Ma. Mas, banyak nih teman-teman yang pengen tahu tentang Gade Efek, boleh dong dijelaskan Gade Efek itu apa sih? Peronda Gade Efek dari Pegadaian merupakan layanan yang fasilitasi pinjaman atas dasar hukum Gade dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa saham atau objek jasitan power cut, yakni scriptless, yang tercatat dan diperdagangkan di perusahaan efek Indonesia, Mbak. Gade Efeknya efek apa aja Mas? Kalau untuk efeknya sendiri ya, karena kita masih statusnya piloting, kita saat ini hanya menerima saham dengan indeks L45 yang kemudian kita filter lagi dengan haircut ke P maksimum 30%. Untuk obligasi, karena kita statusnya masih piloting juga, maka kita batasi hanya menerima obligasi-obligasi dari pemerintah, diantaranya Sun ataupun Orimba. Untuk perhitungannya boleh dijelaskan dong Mas, seperti apa sih? Kalau untuk perhitungannya sendiri ya, secara kasar bisa saya sampaikan bahwasannya, jika teman-teman memiliki saham dengan valuasi 10 juta, maka teman-teman dapat menikmati uang pinjaman Gade Efek dari Pegadaian senilai 5,85 juta. Nah, artinya teman-teman bakal mendapatkan maksimum sebesar 58,5% dari valuasi sahamnya, Mbak. Kalau untuk surat hutang? Nah, kalau untuk surat hutang sendiri ya, karena yang kita terima adalah obligasi pemerintah, begitu ya, jadi resikonya kan ini minim, Mbak, ya, dan bakal dijamin oleh pemerintah. Jadi, kita tidak memperhitungkan haircut di sini, sehingga jika misalnya teman-teman memiliki obligasi, khususnya ORI ya, dengan nilai nominal 1 juta, kita berasumsi saja nih teman-teman punya 10 unit, jadi totalnya 10 juta. Maka teman-teman bakal mendapatkan uang pinjaman dari Pegadaian itu maksimum 6,5 juta atau 65% dari valuasi obligasinya, Mbak, begitu. Kalau untuk tenor gadai dan biayanya, seperti apa, Mas? Nah, untuk tenor, kita maksimum hanya mengakomodir selama 90 hari, Mbak. Tapi itu dapat diperpanjang jika selama merikmati fasilitas gadai dari Pegadaian, teman-teman belum bisa melunasi begitu ya pada jatuh tempoh, maka teman-teman dapat melakukan perpanjangan kembali, Mbak. Sedangkan untuk biayanya, Mbak, yang ini relatif ringan, kita hanya membebankan equal 3,75% dari uang pinjaman yang diterima oleh nasabah, Mbak. Jadi misalnya nih, dalam satu pre-duit kredit 90 hari ya, nasabah itu mendapatkan uang pinjaman senilai 1 juta. Jadi, teman-teman hanya membayar Rp37.500 per 90 hari, Mbak. Kalau untuk manfaat dari gade efek dan juga waktu terbaik memanfaatkan gade efek ini, kapan sih? Ini sebenarnya, Mbak, ya kalau kita bicara gade secara umum gitu ya, sebenarnya sih gak ada ukuran waktu yang terukur, kapan sih kita harus melakukan gadai gitu, Mbak. Karena itu akan kembali ke diri kita masing-masing bagaimana cara kita memanage SEO kita, Mbak. Pastikan akan berbeda pula timingnya untuk setiap orang untuk memenuhi kebutuhan bridging dunia gitu. Jadi selama kita memiliki kebutuhan yang tidak dapat disupport oleh diri kita sendiri ataupun orang-orang terdekat kita, maka gade bisa menjadi alternatif solusi untuk mendapatkan pembiayaan, Mbak, dari segala macam jenis pembiayaan yang ada. Tapi kalau kita bicara dalam konteks gade efek, Mbak, ya, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan gade efek? Bisa jadi sih jawabannya hari ini, Mbak, gitu kan. Kenapa? Karena mungkin sebagian dari teman-teman kita ada yang ingin memulai usaha baru atau merupakan usaha baru, mengingat situasi ekonomi pada hari ini itu menjadi tidak menentu. Jadi teman-teman merasa perlu mendapatkan pemasukan lain gitu, ada tambahan lain. Atau teman-teman juga ingin membeli sejumlah saham yang telah dicerjakan lama, Mbak, karena dampak dari situasi yang kita rasakan pada hari ini menjadikan beberapa saham lagi ada yang under value, Mbak. Nah, di satu sisi teman-teman kesulitan akan permodalan, tidak memiliki sejumlah cash. Tapi di sisi lainnya ada kabar baik kan, teman-teman ternyata telah melakukan investasi sejak lama di pasar modal, bisa saham, bisa obligasi, resa dana, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman nih yang memiliki keteriasam atau obligasi yang sesuai dengan keterpegadaian, maka teman-teman bisa melakukan pengajuan gade efek tanpa mengorbankan investasinya, Mbak. Oke, jadi sebenarnya bisa digunakan untuk modal kebutuhan sehari-hari, dan juga sebenarnya bisa kebutuhan yang produktif ya, Mas? Benar, Mbak. Itu yang menjadikan produk kita berbeda dengan produk lainnya yang suka dipasang modal, Mbak. Kita tidak membatasi tujuan penggunaannya kepada nasabah. Lebih fleksibel sih, multi-guna. Seperti yang Mbak bilang tadi kan, bisa untuk kebutuhan produktif, investasi, dan konsumtif begitu. Oke, Mas. Gimana kalau teman-teman yang pemilih usaha nih, di saat-saat seperti ini kan bisa jadi banyak ya yang sedang membutuhkan permodalan? Apakah bisa digunakan juga untuk modal usaha mereka? Sangat bisa, Mbak. Sangat bisa. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan dalam permodalan, ataupun mengalami masalah finansial dan keuangannya, tapi di sisi lain teman-teman memiliki harta benda bergerak berupa efek saham atau obligasi yang sesuai dengan kerapegadaian, maka teman-teman bisa melakukan pengajuan gade efek di pegadaian. Jika teman-teman ini memiliki usaha yang relatif besar sehingga telah berbentuk badan usaha, dan efek-efek yang dimiliki juga atas nama badan usaha gitu kan ketika kita lihat apas dan ukamnya itu, foto flow-nya atas nama badan usaha. Maka badan usaha ini dapat melakukan pengajuan GDFI ke pegadaian, Mbak. Nanti uang pinjamannya akan kita berikan, akan kita transferkan ke rekening atas nama badan usaha. Nah, tapi jika teman-teman belum memiliki bentuk badan usaha gitu ya, karena mungkin usahanya masih kecil gitu, Mbak ya. Jadi, kayaknya nggak visible sih kalau punya badan usaha terlebih dahulu gitu ya. Maka teman-teman juga bisa mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya, Mbak. Dimana pemilik usahanya langsung atas nama pribadi tadi ya, lakukan pengajuan gade efek. Dan uang pinjamannya akan kita berikan, angka pegadaian yang berikan itu akan ditransferkan ke rekening pribadi yang mengajukan fasilitas gade efek, Mbak. Mas, kalau resikonya gimana nih? Ada resiko, nggak ada gade efek, dan gimana cara untuk mengulang resikonya? Nah, kalau kita bicara risiko, tentu ada risiko, Mbak ya. Kalau di sisi pegadaian, sebenarnya agak minim risiko, karena kita sifatnya kuatral bias. Jadi, jika nasabawan prestasi, kita bisa melakukan penjualan atas sejumlah efek yang diberikan nasabah untuk menutupi kewajiban nasabah pada pegadaian. Tapi di sisi lain, di sisi nasabah, pinjaman gade efek ini juga ada risikonya bagi nasabah. Ini ketika valuasi nilai saham yang dimikirkan oleh teman-teman ini turun cukup dalam sehingga menyetuh rasio 75%. Di sini kita menerapkan sistem pop-up call, di mana kita benchmark kepada sistem yang berlaku common di pasar modal dengan pembiayaan yang sejenis. Ini kita melakukan hal yang sama juga di gade efek. Jadi, ketika rasio antara uang pinjaman teman-teman sebagai nasabah gade efek itu dengan nilai pasarnya sudah menyentuh rasio 75%, itu kita arahkan kepada teman-teman untuk dapat menambah lagi sejumlah saham yang tentunya sesuai dengan kira-kira pegadaian ataupun dapat mengurangi jumlah pinjamannya, Mbak, agar rasionya itu menjadi kembali normal. Nah, Mas, boleh dong dijelaskan, kalau teman-teman di sini tertarik untuk gade efek, gimana caranya? Nah, untuk pengajuan gade efek kita menggunakan banyak channel, Mbak. Yang pertama itu, teman-teman jika tertarik ya menggunakan gade efek dapat mengunjungi gade efek yang berada di kantor pusat pegadaian di Jalan Keramar Raya nomor 162 Jakarta Pusat. Nah, yang kedua bisa juga dilakukan melalui aplikasi pegadaian digital. Bagi teman-teman yang belum install aplikasi pegadaian digital, teman-teman bisa download di Apple App Store ataupun Google Play Store. Di aplikasi ini juga teman-teman bisa melakukan simulasi uang pinjaman. Jadi, teman-teman bakal mengetahui berapa sih perkiraan uang pinjaman yang bakal teman-teman terima gitu. Seandainya teman-teman bakal menggadehkan sahamnya di pegadaian. Yang tentunya ini sahamnya harus sesuai dengan kerja ditetapkan oleh pegadaian. Mungkin yang ketiga, Mbak, yang belum diketahui oleh banyak orang, bahwasannya hingga hari ini pegadaian telah bekerjasama dengan 5 perusahaan efek, Mbak. 5 sekuritas diantaranya ada BNI Sekuritas, Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, BNI Sekuritas, MSI Sekuritas, dan Samuel Sekuritas Indonesia. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik dengan produk gadaian efek ini ya, dan telah memiliki rekening efek di salah satu dari 5 sekuritas yang telah saya sampaikan tadi, maka teman-teman bisa langsung saja menghubungi kotak sender ataupun sales dari masing-masing sekuritas tanpa harus datang ke pegadaian. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih penjelasannya, Mas Gabriel. Nah, buat teman-teman yang tertarik, langsung saja datang ke website-nya pegadaian atau langsung ke pegadaiannya langsung ya, Mas? Iya, Mbak, benar. Oke, terima kasih, Mas Gabriel. Siap, terima kasih juga, Mbak Sirling. Oke, sampai di sini saja video Vintalk kali ini. Sampai ketemu di video Vintalk berikutnya ya. Sudah saatnya, kamu bisa mencapai tujuan keuangan kamu. Selamat! Merencanakan keuangan, wujudkan mimpimu, your personal finance assistant, finansialku.com Terima kasih telah menonton!